Dan hari ini kita akan juga berbicara bersama-sama tentang salah satu tema Yang dibawakan oleh John Wesley Tentang tanda-tanda orang lahir baru Saudara, tanda-tanda orang lahir baru Ini satu topik yang kita akan renungkan bersama-sama pagi hari ini Harapan saya juga ini boleh membawa satu pemahaman baru Dan bukan hanya pemahaman baru tetapi juga mengubah kehidupan kita Benar-benar betul mengalami yang namanya kelahiran baru Mari kita membaca Alkitab kita Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes Pasal yang ketiga Harapan saya Bapak Ibu Kalaupun kami mengambil itu dari kitab-kitab satu atau dua ayat Harapan saya Bapak Ibu boleh membacanya di rumah secara lengkap satu perikub Hari ini kita akan membaca dua ayat saja Dari Yohanes Pasal 3 Kita akan membaca ayat yang ketiga dan ayat yang ke delapan Saya akan membaca ayat yang ketiga Nanti kita bersama-sama membaca ayat yang ke delapan ya Saya akan memulai membacanya ayat yang ketiga Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Ayat delapan sama-sama Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Saya akan membacakan kepada kita sekali lagi Ini dialog Tuhan Yesus dengan Nicodemus Sedara ada satu minggu lalu atau beberapa minggu lalu saya sampaikan ya Ada serial TV sekarang yang cukup bagus Judulnya The Chosen Jadi cerita tentang Yesus dan dibuat satu jam satu jam Satu serinya itu satu jam Saya sekarang yang terakhir memang belum keluar Mari nunggu ya Kemarin yang terakhir minggu lalu saya nonton Jadi per seri cerita tentang Tuhan Yesus Salah satu bagian yang sangat menarik saya juga ketika menceritakan tentang Nicodemus Dari bagaimana seorang Nicodemus itu sebetulnya Di dalam film itu diceritakan seorang pribadi yang takut akan Tuhan Yang sebenarnya juga terus sedang mencari kebenaran yang sesungguhnya Maka ketika dia melihat Yesus Apa yang dilakukannya Dia bagaimana mengatur waktu untuk bisa bertemu dengan Yesus Dialog itu yang hari ini kita baca Saya akan ulangi sekali lagi ya Ayat 3 dan ayat yang ke-8 Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Ayat yang ke-8 Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Saudara Saudara sebetulnya ini kan perdebatan panjang Diskusilah kalau kita tidak mau katakan perdebatan Antara Tuhan Yesus dengan Nikodimus Nikodimus itu rabi Guru Pengajar Saudara pengajar pola pikirnya kan terstruktur Karena dia biasa mengajar Sistematis Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu Pasti ditanyakan oleh seorang pengajar Apa itu yang mendasar? Apa? Bagaimana? Dan ini menarik pertanyaan semua orang Kalau kita berbicara sesuatu Pertanyaan-tanya Apa itu? Bagaimana? Nikodimus ketika berjumpa Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah Kemudian ayat 3 berbicara Kalau kamu tidak dilahirkan kembali Kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah Pertanyaan juga muncul sama Apa itu? Lahir baru Bagaimana? Saya bisa mengalaminya Nah Saudara tetapi yang menarik disini Tuhan Yesus tidak menjawab Apa itu lahir baru? Jadi Tuhan Yesus saja Tidak menjawab Nikodimus Apa itu lahir baru? Jadi hari ini saya juga tidak akan jelaskan Kita tidak memberi definisi juga Apa itu lahir baru? Tuhan Yesus juga tidak jelaskan Oh Nikodimus lahir baru itu ini, ini Tidak Bagaimana prosesnya? Tuhan Yesus juga tidak jelaskan Maka dia jawab dengan ayat yang kedelapan Apa yang dia jawab? Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya Dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nah John Wesley mengambil ayat yang kedelapan ini Menjadi dasar kotbahnya Yang diberi judul tanda-tanda orang dilahirkan kembali Sudara sebetulnya kalau kita berbicara tentang kehidupan ini Peristiwa alam Atau peristiwa yang kita sering alami Itu mengajarkan kepada kita prinsip ini sebetulnya Saya mau contohkan seperti ini Bapak Ibu Apakah kita tahu bagaimana cara terjadi Gepah bumi? Wah mungkin yang sekolah saya tahu Jelaskanlah dengan metodemu itu Dengan teorimu itu Tapi kita kan gak begitu tahu Yang geser itu berapa senti Berapa meter Berapa kilometer Dari mana kita tahu ada gemah bumi? Karena goyang Saya ingat beberapa waktu yang lalu Yang ada gemah bumi itu Jadi pada atas goyang-goyang Kita pikir apakah saya yang pusing ya Oh goyang kok itu goyang Anda pasti larikan Terus Anda ngomong apa? Gemah bumi Karena Anda lihat tandanya itu Saudara dari mana Anda tahu Anda sakit? Bagaimana prosesnya Anda sakit? Nah ini Bapak Ibu ada beberapa alumni di sini Alumni yang kena covid Dari mana Bapak Ibu tahu? Orang si Ibu Dari mana kamu kena covid? Dimana kamu kena itu? Ya ditanya makin pusing lah Dia pun gak ngertinya Dari mana dia jumpa itu Gak salaman soalnya Sama si covid Dari mana kita tahu? Ada tandanya Demam Oh demam itu perlu biasa Tapi cium-cium Gak bisa cium Jadi orang-orang bau berguna sekarang ini Ya karena sebagai indikator Apakah bisa mencium bau atau tidak Jadi jangan di ledek orang-orang bau Ya bercanda saja ya Oh karena gak bisa cium Dikasih makanan Gak bisa rasa Anda gak bisa menjelaskannya Anda gak bisa mendefinisikannya Tapi Anda bisa mengatakan Bahwa Anda sedang mengalaminya Dari mana? Dari tanda Saudara Bagaimana saudara tahu proses Bahwa Mungkin umpamanya buah kelapa itu sudah tua Dari mana tahu? Atau buah pisang Bagaimana prosesnya menjadi tua? Ya Gak pernah ulang tahun Bagaimana proses kelapa itu Ada dagingnya di dalamnya? Gak ada yang nyuntikin apa-apa Dari mana ada tahu? Oh kelapa itu kayak sudah keriput Itu sudah tua Jadi bukan hanya orang yang tua itu keriput Kelapa pun keriput tua Tanda Saudara ku Dan masih banyak lagi Saudara ku Saya bisa berikan contoh-contoh Dimana saya dan Anda Gak bisa memberikan definisinya Dimana Anda dan saya tidak bisa menjelakkan prosesnya Tapi Anda bisa melihat tanda Bahwa itu sedang terjadi Nah maka hari ini saudara ku Kita merenungkan kotbah dari John Wesley Tentang Tanda Tanda Lahir baru Jadi Bapak ibu Kita berhenti berdebat Apa itu lahir baru Kita berhenti berdebat Bagaimana prosesnya Tapi kita Bersama-sama Berlomba-lomba Memperlihatkan Tandanya Bahwa Saya dan saudara Sudah Mengalami Kelahiran baru Nah saudara Hari ini Saya sedikit Melanggar Apa yang saya sudah putuskan Apa yang saya maksud Selama pandemi Kotbah saya cuma dua poin Tapi hari ini Tiga poin Karena Kotbah John Wesley Tiga poin Nanti kalau saya potong jadi satu Nanti Anda sangka Saya korupsi Kotbah jadi korupsi Jadi saya ikutilah Tiga poin Tapi yakinlah Saya jelaskan pendek sekali Ya Saya jelaskan Coba saya atur tetap Waktunya sama Satu Dua Dan tiga poin Saudara Tanda pertama Yang disebutkan oleh John Wesley Sebagai tanda Orang lahir baru Adalah Iman Nah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Setia mengikuti Setiap kegiatan gereja Ya Apakah yang Seperti ini Secara online Live streaming Atau yang bergabung Dengan Zoom Apakah Zoom Cell Group Apakah Zoom Class Teologi Apakah Zoom PA Atau Zoom Apa saja Saya sedang Mengajak kita Semua Berlatih Untuk Berpikir Melihat Sesuatu Yang lebih Spesifik Karena penyakit Orang Kristen Sorry Kebiasaan Orang Kristen Atau orang pada Umumnya Melihat itu Umum Saya ingin Mengajak kita Melihat sesuatu Itu spesifik Saudara Hari ini Saya sebutkan Iman Sebagai Tanda lahir baru Saya pun ingin Anda memahami Iman Dalam Pengertian Yang spesifik Iman Yang dimaksud Disini Bukan Iman Untuk Anda Bisa Melakukan Perkara Besar Umpamanya Iman Supaya Sembuh Dari Sakit Oh Iman Berani Kemana-mana Sekalipun Dalam Situasi Corona Oh Iman Pokoknya Yakin Kalau Saya melakukan Ini Saya bisa Melompat Yang lebih Tinggi Saya yakin Dengan Iman Pokoknya Usaha Saya bisa Berhasil Atau Saya yakin Dengan Iman Saya bisa Lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Iman Yang dimaksud Disini Bukan Itu Jadi Supaya Nanti Ketika Ini Menjadi Bahan Cell Group Jangan Diskusinya Itu Lagi Ya Karena Saya sering Memperhatikan Apapun Temanya Diskusinya Itu Udah Macem Apapun Makanannya Minumannya Blah 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 Ya Karena Ini Masuk Youtube Nanti Kalau Saya Sebut Merk Sangkannya Iklan Endorse Lagi Sudara Sudara Ini Iman Yang Berbeda John Wesley Menyebutkan Iman Sebagai Ciritan Atau Tanda Lahir Baru Menyangkut Sudaraku Kekuatan Kuasa Bahwa Saya Dan Sudara Sebagai Anak Anak Allah Memiliki Kemampuan Untuk Hidup Tidak Melakukan Dosa Jadi Sekali Lagi Bukan Berbicara Melakukan Perkara Besar Dalam Pengertian Mujizat Bukan Maka Ayat Yang Dia Ambil Dari 1 Yohanes 3 Ayat 9 Dikatakan Apa Di sana Setiap Orang Yang Lahir Dari Allah Tidak Berbuat Dosa Lagi Sebab Benih Ilahi Tetap Ada Di Dalam Dia Dan Ia Tidak Dapat Berbuat Dosa Karena Ia Lahir Dari Allah Ini Iman Yang Dimaksud Pertanyaan Sederhana Saya Dan Ayat Ini Sering Dipertanyakan Kepada Saya Juga Pak Bagaimana Itu Ayat 1 Yohanes 3 9 Apa Benar Apa Mungkin Kita Enggak Berbuat Dosa Bagaimana Sedara Bukankah Seringkali Kata Kata Kita Ini Terkesan Rendah Hati Ya Kita Kan Manusia Biasa Pak Kita Melemah Jadi Kita Masih Mudah Tergoda Kita Masih Di Dunia Sepertinya Rendah Hati Kan Pada Tidak Ada Iman Ya Memang Kita Manusia Memang Kita Di Dunia Kalau Enggak Di Dunia Lagi Enggak Usah Ngomong Orang Enggak Di Dunia Lagi Enggak Kelihatan Sedara Tapi Justru Ini Menunjukkan Apakah Sedang Saudara Benar Benar Merasakan Kuasa Dampak Yang Istilah Disebut Apa Adopsi Anda Kan Dan saya Di Adopsi Dari Orang Berdosa Diangkat Menjadi Apa Anak Anak Allah Maka Yohanes Menberikan Kesaksian Setiap Dari Allah Tidak Berbuat Dosa Lagi Karena Allah Kuduskan Ya Saya Sering Ngeledek Anak Anak Jadi Kalian kok Gak mirip Sama Papa Suka Suka Gitu Yang saya Sebenarnya Mau katakan Harusnya Kamu Mirip Dengan Saya Betul Kan Anda Sedangkan Kalau Anaknya Mirip Dengan Anda Memang Kesalahan Orang Tua Selalu Bilang Gini Gak Usah Tiru Papa Jadi Terus Siapa Jadi Bapak Jangan Ngomong Kepala Anaknya Jangan Tiru Papa Nah Jangan Tiru Mama Ya Bapak Dia Bila Jangan Tiru Dia Anak Mamanya Bila Jangan Tiru Dia Jadi Anaknya Niru Siapa Ya Pantes Aja Niru Tetangga Semestinya Kita Bangga Kalau Anak Itu Mirip Kita Sederhana Bukan Maka 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 Menjadi Anak Karena Maka 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 Benih Ilahi Ya Tetap Ada Di Dalam Dia Benih Ilahi Mungkinkah Benih Ilahi Berbuat dosa Pertanyaan saya Apakah Anda Percaya Itu Iman Sudaraku Jadi Iman Bukan Hanya Berbicara Sudara Melakukan Perkara Besar Mujijat Sukses Bukan Iman Untuk Hidup Benar Sesuai Dengan Kendak Allah Ingat Iblis Itu Penipu Bapak Dari Segala Penipu Jadi Paling Pinter Ngibulin Ya Jadi Kalau Pinter Nipu Jangan Bangga Karena Itu Bukan Keturunan Allah Itu Keturunan Si Penipu Sudara Nah Ketika Kita Berbicara Ini Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari Hari Mungkin Lebih Halus Dikatakan Gini Kita Baca Bersama Orang Yang Sudah Menjadi Anak Allah Tidak Terus Menerus Berbuat Dosa Sebab Sifat Allah Sendiri Ada Padanya Dan Karena Allah Itu Bapaknya Maka Ia Tidak Dapat Terus Menerus Berbuat Dosa Terhibur Ya Berarti Boleh Sikit Sikit Jadi Berkurang Kayaknya Imannya Ya Sedera Inilah Yang Disebutkan Oleh John Wesley Tanda Lahir Baru Itu Memiliki Iman Saya Pernah Katakan Di Dalam Kelompok Kecil Di Dalam Kelompok Sel Apa Seri Waktu Bebekalan Di Pemuda Pemudi Tentang Kelompok Sel Saya Memberikan Contoh Yang Sering Saya Sebut Karena Ini Satu Sahal Yang Sederhana Yang Terjadikan Jadi Kalau Bapak Ibu Saya Tahu Kalau Yang Di Kota Ini Kalau Beli Ayam Sudah Jadi Ayam Sudah Dipotong Jadi Kalau Saya Dulu Suka Jualan Ayam Di Kampung Jadi Waktu Sekolah SMA Saya Pernah Bawa Ayam Banyak Dari Rumah Ayam Kecil Kecil Pas Saya Tinggal Di Tempat Orang Yang Ada Lahannya Saya Pelihara Ayam Jadi Pemuda Yang Ganteng Itu Jualan Ayam Di Pasar Waktu SMA Sudara Waktu Jualan Ayam Itu Kita Ikat Dari Rumah Kemudian Sambil Nunggu Penjual Ditidur Di Tanah Itu Kakinya Terikat Anda Tahu Hal Yang Aneh Terjadi Ketika Saya Buka Talinya Saya Buka Talinya Jadi Ayam Itu Tidak Dikat Tapi Ayam Itu Tidak Lari Lari Tetap Posisi Kakinya Seperti Terikat Dia Tidak Lari Saya Bikin Ayam Tidak Lari Kalau Nanti Tidak Percaya Coba Dites Tapi Yang Lama Nging 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 Langsung 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 Dilepasin Langsung Anda Bukul Lari Ayam Karena Kaget Ini Apa Yang Mau Saya Sampaikan Kita Itu Lama Di Perbudak Dosa Kita Itu Lama Ada Ikatan Dosa Ini Orang Orang Yang Punya Ikatan Dosa Tertentu Kita Di Pelenggu Tuhan Sudah Angkat Anda Menjadi Anaknya Tuhan Sudah Selamatkan Anda Tebus Anda Belenggunya Dilepas Tapi Anda Masih Merasa Anda Dibelenggu Sekali lagi Kalau ada di antara kita Yang masih terikat Dengan dosa Dosa Tertentu Ingat Kebenaran Ini Kamu Kamu Seolah Tuhan Tuhan Saya Gak Bisa Saya Sudah Pernah Coba Gagal Dan Itu Ditanamkan Terus Bahwa Kamu Gak Bisa Kamu Gak Mungkin Bisa Lepas Dosa Dari Dosa Ini Apakah Dosa Apa Saja Ada Hidup Yang Mengikat Anda Padahal Apa Saya Dan Anda Sudah Dilepaskan Jadi Tanda Orang Lahir Baru Itu Memiliki Iman Untuk Bisa Hidup Tidak Dalam Dosa Memiliki Iman Untuk Bisa Hidup Benar Yang Kedua Tanda Lahir Baru Itu Dikatakan Orang Yang Memiliki Pengharapan Surah Dalam Sama Dengan Halnya Iman Di Atas Pengharapan Yang Dimaksud Disini Bukan Berbicara Oh Anda Sedang Mengalami Krisis Jangan Takut Kedepan Pasti Bisa Hidup Baik Bukan Sedang Bicara Itu Hari Ini Kita Pengharapan Disini Sedang Tidak Berbicara Oh Anak Sekalipun Orang Kamu Krisis Percayalah Kau Punya Masa Depan Yang Bagus Konteks Hari Sedang Tidak Bicara Itu Di Kesempatan Yang Lain Mungkin Kita Bicara Tentang Pengharapan Itu Tapi Pengharapan Dalam Konteks Ini Berbicara Tentang Bagaimana Kristus Yang Sudah Mati Mengalahkan Untuk Menebus Dosa Kita Kemudian Bangkit Mengalahkan Kuasa Maut Kuasa Dosa Itu Maut Menang Untuk Saya Dan Sudara Karena Kristus Bangkit Maka Ada Harapan Berarti Karena Kuasa Dosa Itu Sudah Dikalahkan Maka John Wesley Mengutip Ayat Dari 1 Petrus Pasal Yang Pertama Ayat Yang Ketiga Kita Baca Bersama Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Karena Rahmatnya Yang Besar Telah Melahirkan Kita Kembali Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Dari Antara Orang Mati Kepada Suatu Hidup Yang Penuh Pengharapan Jadi Seberapa Banyak Orang Kristen Apakah Yang Kristen Dari Kecil Apakah Yang Sudah Dewasa Percaya Kristusnya Menyadari Kebenaran Bahwa Ketika Anda Dibaptis Anda Dipersatukan Dengan Kematian Kristus Dengan Penyalipan Kristus Dengan Penguburan Kristus Dan Kemudian Anda Dipersatukan Dengan Kebangkitan Kristus Berapa Banyak Kita yang Menyadari Kebenaran Ini Maka Banyak Orang Kristen Ketika Berbicara Pasca Pun Tak Bergetar Hatinya Ketika Berbicara Tuhan Yesus Bangkit Pun Tak Ada Luapan Sukacita Yang Besar Kenapa Karena Tidak Mengalami Kuasanya Pada Ketika Kita Mengalami Kuasanya Justru Kebangkitan Kristus Itulah Yang Memberikan Saya Dan Sudara Pengharapan Bahwa Kuasa Dosa Sudah Dikalahkan Maut Itu Sudah Kalah Dan Saya Dan Sudara Punya Pengharapan Untuk Tidak Hidup Di Dalam Dosa Sekarang Saya Suka Merenung Ada Nyanyian Gini Semakin Lama Semakin Kelam Dunia Tak Lagi Membawa Senang Disana Sini Bencana Perang Menurut Sudara Dunia Makin Lama Makin Banyak Makin Buruk Menurut Sudara Oke Terlalu Besar Mungkin Dunia Menurut Sudara Gereja Gereja Semakin Lama Semakin Buruk Oke Anda Mungkin Orang Pendiam Gak Berani Memberikan Komentar Menurut Anda Diri Anda Semakin Lama Semakin Buruk Dalam Diri Sendiri Aja Under Estimate Sudara Sebenarnya Kebenaran Menyata Kenapa Kita Seringkali Dijijili Oh dunia Ini Makin Lama Makin Buruk Betul Manusia Makin Lama Makin Buruk Suka Dijijili Gitu Ya Kalau Kita Tidak Berdampak Ya Iya Ya Kalau Kita Tidak Hidup Di Tuhan Ya Iya Tapi Itu Bisa Menjadi Salah Satu Propaganda Iblis Bukan Bahwa Kamu Tidak Bisa Hidup Benar Justru Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Mengingatkan Saya Dan Saudara Kamu Bisa Hidup Benar Jadi Semestinya Saya Dan Saudara Makin Hari Makin Baik Nyanyianya Aku Mau Seperti Yesus Tapi Kesaksianya Makin Dari Makin Buruk Kan Tidak Sinkron Betul Kan Kerinduannya Aku Mau Sepertimu Tapi Pemahamannya Dunia Ini Makin Buruk Lah Kalau Saya Dan Anda Semakin Seperti Yesus Masa Dunia Makin Buruk Kan Tidak Nyambung Saudara Pengharapan Yang Hari Ini Kita Berbicara Bersama Adalah Pengharapan Bahwa Kristus Bangkit Saya Dan Saudara Kehidupannya Harus Makin Baik Ya Kemarin Ingat Waktu kita Diskusi Tentang Kelas Tilogi Ya Harapan Saya Bapak Ibu Coba Ikutilah Kelas Tilogi Kalau Enggak Sempat Kemarin Buka Di channel Youtube Kita Di upload Di Youtube Saya Masih Lihat Viewnya Kecil Sekali Apakah Waktu Lihat Enggak Terbaca Sudah Ada Banyak Pembelajar Yang Kita Bisa Belajar Bagaimana Orang Kristen Harusnya Hidupnya Makin Hari Makin Bagus Menuju Kesempurnaan Salah satu Doktrin yang Sangat Penting Bagaimana Kita Bisa Hidup Menuju Kesempurnaan Dan Inilah Pengharapan Kita Yang Yang terakhir Apa Tanda Bahwa Kita Sudah Lahir Baru Kasih Sudara Sudara Kasih Disini Saya Sedang Tidak Bercerita Kasih Mengasihi Mengampuni Bukan Itu Kasih Disini Yang Dibicarakan Juga Berbicara Menyangkut Bagaimana Ketika Saya dan Sudara Mengasihi Tuhan Kasih Tuhan Itu Ada Pada Kita Maka Dengan Kasih Itu Anda Dan Saya Punya Kuasa Untuk Hidup Dalam Kebenaran Firman Maka Sudara Ketika Kita Berbicara Kasih Sebetulnya Sedang Berbicara Kasih Tuhan Yang Dicurahkan Di dalam Diri Kita Melalui Roh Kudus Saya Waktu Coba Cari Gambar Saya Teringat Gambar Lama Ini Dulu Guru Sekulah Minggu Suka Cerita Ini Sekarang Gak Pernah Cerita Ini Lagi Kayaknya Itu Hati Manusia Hati Manusia Itu Ternyata Ada Banyak Itu Isinya Ada Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Di gambar Itu Ada Kura Simbol Kemalasan Ada Simbol Kerakusan Itu Ada Bab Satu Bipang Simbol Kerakusan Ada Merah Simbol Kesombongan Ada Apa Lagi Itu Banyak Ular Ada Simbol Kemarahan Macem Tapi ketika Roh Kudus Memimpin Kita Ketika Kita Dilahirkan Kembali Yang Mengendalikan Hati Kita Itu Bukan Lagi Kemalasan Bukan Lagi Kerakusan Bukan Lagi Kesombongan Bukan Lagi Keegoisan Bukan Lagi Tipu Bukan Tapi Yang Menguasai Adalah Kasih Kristus Jadi Saudara-saudara Maka Tanda Lahir Baru Simpel Berarti Simpel Jadi Bapak Ibu Ngetesnya Sederhana Kalau Anda Pas Emosi Tiba-tiba Di jalan Di salib Orang Kemudian Muncul Salah satu Binatang Dari situ Berarti Belum Lahir Baru Iya Kan Langsung Disrempetkan Terus Muncul Binatang Tiba-tiba Keluar Dari sini Terserah Anda Sebutnya Apa Aduh Keceplosan Saya Berarti Masih Ada Dalam Kandang Karena Kalau Anda Lahir Baru Mau Disrempet Orang Mau Di Apapun Gak muncul Karena Gak ada Di kandang Itu Di hati Sudah Tidak Ada Tiba-tiba Saya pakai Isra Ini Saya Jadi Minta Maaf Dulu Monyet Berarti Disini Ada Monyet Makanya Keluar Monyet Maka Ketika Anda Di Pepet Terjepit Keluar Hal-hal Yang Buruk Artinya Masih Ada Disini Hal-hal Yang Buruk Tanda Tanda Orang Yang Lahir Baru Itu Kasih Yang Menguasainya Sudara Mau Di Pepet Mau Apa Ya Itulah Sudara Saya Membayangkan Sudaraku Spun 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 Yang Itu Cuci Piring Ya Ya Anda Anda Celupkan Di Air Apa Warna Merah Anda Peras Dia Merah Anda Celupkan Dimana Di Air Bening Anda Peras Bening Tergantung Apa Isi Di Dalamnya Bukan Maka Tanda Lahir Baru Itu Demikian Sudara Ketika Kita Berbicara Kasih Dengan Kasih Ini Sudara Kita Waktu Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Membicara Tentang Ketaatan Sepenuh Hati Saya Jelaskan Ini Kasih Memampukan Kita Untuk Hidup Dalam Ketaatan Terhadap Setiap Genda Allah Jadi Ketaatan Karena Takut Dan Ketaatan Karena Kasih Itu Sangat Beda Kalau Anda Takut Anda Taat Karena Takut Anda Menderita Hidupnya Sebetulnya Tapi Kalau Anda Taat Karena Kasih Anda Bersuka Cita Hidupnya Seorang Ibu Yang Biasanya Apa Namanya Rambutnya Panjang Tiba-tiba Dipotong Cepak Dia Senyum Kenapa Bu Wah Suka cita Sekali Iya Wah Saya Potong Rambut Sekarang Kenapa Suami Saya Pengen Saya Potong Rambut Karena Karena Suka Suka Cita Karena Mencintai Suami Dia Potong Rambutnya Iya Loh Ibu Kenapa Begitu Murung Iya Suami Saya Tidak Izinkan Potong Rambut Beda Jadi Taatnya Karena Takut Dengan Taat Karena Kasih Itu Beda Maka Tuhan Yesus Katakan Apa Di dalam Yohanes Pasal Yang ke 14 L15 Kita Baca Bersama Jikalau Kamu Mengasih Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Jadi Saudara Tuhan Itu Ingin Anda Dan Saya Taat Itu Bukan Karena Takut Itu Makanya Dia Sebut Dirinya Apa Kepada Allah Itu Allah Bapak Saudara Jangan Bapak Bapak Bangga Kalau Anakmu Takut Sama Engkau Nanti Ketika Mereka Sudah Tidak Di Depan Mereka Berbuat Sesuka Hatinya Ibu Ibu Jangan Bangga Kalau Anak Takut Sama Engkau Jangan Bangga Ada Bapak Bapak Yang Bangga Kalau Masih Dengar Suara Lakson Bapak Pulang Langsung Sigap Anaknya Rapi Senang Dia Sepertinya Ditakuti Saudara Salah Jangan Yang Engkau Perlatih Anakmu Adalah Untuk Mengasihimu Saya Tidak Tidak Ingin Anak-anak Takut Sama Saya Tidak Ingin Orang Sekeliling Saya Takut Sama Saya Karena Tidak Ada guna Karena Tuhan Tidak Tidak Ingin Sebenarnya Orang Takut Sama Dia Mengasihi Maka Ketika Saya Dan Saudara Yang Sudah Diangkat Sebagai Anak Itu Mengasihi Dia Saya Dan Saudara Melakukan Perintah Saudara Makanya Ketika Kita Berbicara Kebenaran Ini Saudara Kadang Kita Menjadi Bertanya Tanya Ya Tuhan Apakah Saya Sudah Mengasihi Engkau Karena Sulit Tuta Karena Sulit Tuta Saudara John Wesley Pernah Dengan Keras Berkata Demikian Dia Bilang Gini Ini Saya Kutip Dari Kata Dalam Kotbah Ada Banyak Orang Kristen Yang Berkata Dalam Hatinya Aku Sudah Pernah Dibaptis Maka Dari Itu Aku Adalah Anak Tuhan Bukankah Zaman Ini pun Banyak Demikian Bicaranya Tapi Dia lanjutkan Kata-katanya Apa Tetapi Pada Kenyataannya Engkau Masih hidup Dalam Kerakusan Engkau Masih menjadi Pemahbu Engkau Masih menjadi Pendusta Engkau Masih menjadi Penyumpah Pasu Engkau Masih Pengkritik Yang tidak Membangun Engkau Masih Penggosip Engkau Masih Penjina Engkau Masih Pencuri Engkau Masih Pemeras Pertanyaannya Apakah Engkau Anak Allah Apakah Engkau Dengan Engkau Saya sudah Dibatuh Saya Anak Allah Tapi Perlakunya Tidak Mencerminkannya Kehidupan Kita Saya Sering Ingatkan Kita Bukan Perilaku Itu Menentukan Statusmu Sebetulnya Tapi Statusmu Harusnya Engkau Buktikan Melalui Perilakumu Saudara Engkau Anak Allah Saya Anak Allah Kita Anak Anak Allah Status Besar Ini Harus Kita Ikuti Dengan Berilaku Saudara Maka Kata-kata John Wesley Yang sangat Keras Ini Semestinya Menjadi Teguran Buat Saya Kalau Saya Mengatakan Sebagai Anak Allah Yang Sudah Diselamatkan Oleh Allah Apakah Saya Masih Hidup Dalam Kebohongan Apakah Saya Masih Sering Mengkritik Orang Menjatuhkan Orang Apakah Saya Masih Sering Menggosip Orang Apakah Saya Masih Juga Punya Pikiran Yang Jorok Seringkuh Dan lain Sebagainya Apakah Saya Mencuri Apakah Saya Memeras Apakah Saya Tidak Berlaku Adil Saudara Apakah Saya Masih Apakah Saya Masih Senang Menuduh O Si A Buruk Si C Buruk Apakah Masih Senang Apakah Itu Anak Allah Maka Pertanyaan Hari ini Kepada Kita Semua Adalah Apakah Saya Dan Saudara Sudah Memperlihatkan Tanda Bahwa Saya Dan Saudara Lahir Baru Apakah Saya Dan Saudara Ketika Orang Ketemu Dengan Anda Why Ini Orang Berbeda Orang Tidak Tanya Prosesnya Bagaimana Orang Tidak Tanya Juga Definisinya Apa Yang Orang Akan Lihat Dari Anda Dan Saya Adalah Bagaimana Kehidupan Saya Dan Saudara Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Terima Kasih Karena Kau Sudah Mengangkat Kami Menjadi Anak Anak Mu Karena Kau Sudah Mengangkat Kami Dari Orang Berdosa Menjadi Anak Anak Mu Tuhan Ampuni Kami Kalau Kami Lupa Status Itu Tuhan Ampuni Kami Kalau Kami Tidak Beriman Kami Sering Masih Hidup Dalam Dosa Kami Tidak Beriman Kami Sering Mengatakan Tuhan Kami Ini Manusia Lemah Padahal Engkau Sudah Mengangkat Kami Menjadi Anak Tuhan Biarkan Firman Tuhan Hari Ini Boleh Memberikan Kepada Kami Pencerahan Teguran Sekaligus Kekuatan Bahwa Tuhan Sudah Mengangkat Kami Status Kami Berbeda Kami Anak Anak Mu Roh Benih Ilahi Itu Ada Dalam Diri Kami Tuhan Kami Serah Khusus Berdoa Untuk Setiap Kami Yang Masih Punya Ikatan Ikatan Dosa Tertentu Dan Biarkan Iblis Menipunya Dan Biarkan Iblis Mengelabuhinya Tidak Ada Satu Orang Di Dalam Tuhan Yang Tidak Bisa Bebas Dari Kuasa Dosa Itu Tuhan Sudah Melepaskan Kami Kalau Ada Di Antara Kami Juga Yang Bangga Dengan Kelamaan Menjadi Kristen Dengan Statu Yang Sudah Dibaptis Biarkan Firman Ini Boleh Menyapa Menegur Mengingatkan Apakah Kehidupan Sudah Memperlihatkan Tanda Tanda Engkau Dilahirkan Kembali Tuhan Kami Berterima Kasih Untuk Hari Ini Tuhan Boleh Menegur Kami Biarkan Kami Mulai Dari Rumah Kami Di Lingkungan Terdekat Kami Di Gereja Di Gereja Ini Dimanapun Kami Kami Memperlihatkan Tanda Tanda Kami Lahir Kembali Kami Memperlihatkan Sifat Perilaku Sebagai Anak Anak Allah Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Anugrah Tolonglah Kami Pimpinlah Kami Berikan Kepada Kami Iman Pengharapan Kasih Itu Nyata Dalam Kehidupan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Semua Orang Yang Sudah Dilahirkan Kembali Berkata Amen Tuhan Memberkati Kita